Intro Miks selalu menjadi ancaman bagi NATO selama lebih dari 70 tahun. Fakta pertahanan itu tak pernah berhasil menemukan jawaban atas kekuatan dan keefektifan pesawat tempur Rusia ini. Rusia dan MiG Corporation menandatangani kontrak untuk mendapatkan 6 MiG-35 pada Agustus tahun 2018, dan 4 MiG-35S kursi tunggal pada 2019, sedangkan sisanya 14 unit dipesan untuk 2020. Rusia sudah menguji coba jet tempur terbaru mereka, MiG-35, yang akan digunakan Angkatan Bersenjata Rusia pada 2019. Para ahli berpendapat pesawat ini mampu mengalahkan F-35 Lightning II milik AS. Sebelum itu, mari sama-sama kita membangun channel ini dengan subscribe, like, dan komen. MiG-35 adalah jet tempur multi-roll generasi 4 ples-ples yang paling canggih, yang merupakan tindak lanjut dari pengembangan jet tempur MiG-29K dan MiG-29M. Uji coba penerbangan internasionalnya sudah dilakukan sejak Januari tahun 2017. Jet tempur ini khusus dirancang untuk menjalankan segala misi taktis di area konflik bersenjata skala penuh dengan sistem avionik dan penembakan berpemandu presisi terbaru. Selain radar AESA, pesawat multi-roll ini juga dilengkapi dengan sistem anti-intersepsi untuk menghindari pelacakan rudal anti-pesawat dari permukaan, maupun udara sehingga memberikan kemampuan dalam menyerang target udara, darat, dan laut. Di masa depan, MiG-35 dirancang dapat mengoperasikan senjata laser yang sedang dalam masa pengembangan dan uji coba. Selain persenjataan standar, jet tempur ini mampu meluncurkan rudal jelajah KH-36 Grom-1 yang memberikannya kemampuan serangan jarak jauh yang tidak dimiliki MiG-29. MiG-35 memiliki kokpit yang dilengkapi dengan kacamata night vision, layar tambahan untuk sistem lokator optik, dan tiga layar LCD multifungsi. Secara penampilan eksternal, MiG-35 tak berbeda dari MiG-29 biasa. Garis cetakannya sama, namun ujung bagian kokpitnya agak sedikit berbeda, seluruhnya terbuat dari kaca, seperti pesawat tempur generasi kelima terbaru Amerika F-22 Raptor dan pesawat Rusia T-50. Persenjataan yang diusung oleh MiG-35 yaitu senjata 30mm GSH-30 Autokannon. 9 hardpoint dengan kapasitas hingga 6.500 kg yang bisa dikombinasikan dengan roket S-8, S-13, S-34, dan varian S-25. Untuk misil udara ke udara ada R-73 dan R-77, misil udara ke darat menggunakan KH-25MAE, KH-29L, KH-38ME, KH-36GROM-E1, dan misil anti kapal menggunakan 4 buah KH-31AD, serta bom KAB-500 KR-TV bom, KAB-500L laser bom, dan KAB-500 GLONASS bom. Selain itu, terdengar kabar bahwa MiG-35 nantinya akan dilengkapi dengan tandem drone high speed yang bersenjata. Pabrikan pesawat terkemuka Rusia mengatakan sedang mengembangkan drone tipe baru berkecepatan tinggi yang dapat digunakan bersama dengan jet tempur MiG-35 dan pesawat tempur lainnya. Jet ini mampu secara bersamaan mendeteksi 10-30 target darat dan udara dengan jarak maksimal 130 km, serta menyerang hingga 6 target.